Polres Purbalingga kembali bentuk kampung tangguh Nusantara Candi di Desa Bojongsari pada Senin 22 Juni 2020. Hal ini dilakukan untuk menjadikan masyarakat semakin produktif di masa COVID-19. Beginilah saat Kapolres Purbalingga AKBP Muhammad Syafi Maula bersama Kepala SPKT Polda Jateng selaku pamat wil di Purbalingga. AKBP Basuki melakukan tabur benih ikan saat kegiatan pembentukan kampung tangguh Nusantara Candi di Desa Bojongsari. Tabur benih dilakukan di kolam milik kelompok tani desa setempat untuk membantu ketahanan pangan. Kampung tangguh Nusantara Candi dibentuk agar seluruh potensi yang ada harus tangguh terhadap dampak COVID-19 sehingga masyarakat bisa semakin produktif. Membentuk kampung-kampung tangguh Nusantara Candi. Jadi ini terbentuk bottom up dari bawah dari masyarakat untuk secara bersinergis kita tangguh dalam menghadapi COVID-19. Ataupun dampak-dampak yang lain selain dampak COVID-19 tersebut akan berdampak terhadap sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan kampung tangguh kebersamaan dan semua potensi yang ada kita sama-sama bersatu di situ. Memangkal wabah COVID-19 dan masyarakat bisa semakin produktif. Hingga saat ini sudah ada 32 kampung tangguh Nusantara Candi yang dibentuk di wilayah Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan. Terima kasih.